Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kompas pagi, kami lanjutkan kembali saudara sorotan lain. Densus 88 anti-teror Polri menangkap satu orang yang diduga menjual senjata kepada Zakiyah Aini, pelaku penyerangan di Mabes Polri. Senjata yang digunakan pelaku itu dibeli dari seorang pria bernama Muhsin Kamal di Aceh. Muhsin Kamal ditangkap Densus 88 Mabes Polri di kawasan Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh pada Kamis malam. Zakiyah Aini, terduga teroris yang menyerang Mabes Polri, diduga membeli senjata jenis airgun itu secara daring dari Muhsin. Setelah sempat dilakukan pemeriksaan di Mapolda Aceh, Sabtu pagi Muhsin diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut di Mabes Polri. Muhsin tercatat pernah menjadi narapidana kasus terorisme. Karena mengikuti pelatihan teroris di Bukit Jalin, Kecamatan Janto, Aceh Besar pada 2010 silam. Deteksi dini itu tidak bisa dilakukan sesaat, karena kejadian terus ada deteksi. Deteksi dini itu dilakukan sejak awal. Sebelum kejadian pun kita terus melakukan mapping, melakukan deteksi dini. Jadi tidak bisa kejadian terus deteksi. Kalau jari-jari yang disana diungkap, kita meningkatkan pengamanannya. Sabtu sore, Muhsin Kamal alias Imam yang diduga menjual senjata api jenis airgun kepada terduga teroris Zakiah Aini tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Muhsin langsung dibawa ke Mabes Polri Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih.